Intro Kali ini saya akan membahas soal-soal fisika Check this out Baik, untuk soal ini diketahui I kuat arus sama dengan 2 ampere Dan T waktu sama dengan 5 menit Satuan 5 menit ini harus kita ubah ke detik Gimana caranya? Dengan cara 5 dikali 60 sama dengan 300 detik Atau 300 second Pertanyaan pertama adalah Berapa muatan yang mengalir? I sama dengan Q per T Untuk mencari Q nya sama dengan I dikalikan dengan T I nya tadi 2, T nya 300 2 dikali 300, hasilnya adalah 600 Pertanyaan berikutnya Berapa tak jumlah elektron yang mengalir? Untuk jumlah elektron harus dibagi dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 Dan 600 ini kita uraikan menjadi 6 kali 10 pangkat 2 6 kali 10 pangkat 2 dibagi 1,6 kali 10 pangkat min 19 Pertama dari 6 dibagi 1,6 Hasilnya 3,8 Dan 10 pangkat 2 dibagi dengan 10 pangkat min 19 Sama dengan 2 dikurang min 19 Atau 2 ditambah dengan 19 Hasilnya 21 Jadi jumlah elektronnya adalah 3,8 dikali 10 pangkat 21 elektron Untuk soal ini diketahui Jumlah elektronnya ada 2 kali 10 pangkat 14 elektron Pertanyaannya adalah Hitunglah arus listrik yang mengalir Pertama kita cari jumlah muatannya dulu Untuk menghitung jumlah muatan Yaitu jumlah elektron dikali dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 Dan hasilnya adalah 3,2 kali 10 pangkat min 5 Kemudian baru kita mencari kuat arusnya Y sama dengan Q per T Q nya tadi 3,2 kali 10 pangkat min 5 Dan untuk waktunya Disini karena ada kata per second Artinya waktunya adalah 1 Jadi hasilnya 3,2 kali 10 pangkat min 5 dibagi 1 Hasilnya tetap 3,2 kali 10 pangkat min 5 ampere Baik untuk soal berikutnya Disini ditanyakan adalah Perbandingan antara hambatan A dan hambatan B Untuk yang penghantar A Dia memiliki diameter 1 mm Dan untuk penghantar B Karena bentuknya tabung kosong Jadi ada diameter luar dan diameter dalam Untuk diameternya kita kurangi dulu Antara diameter luar dan diameter dalam Luarnya 2 dan dalamnya 1 Jadi 2 dikurang 1 Hasilnya 1 mm Untuk satuan tidak perlu diubah Karena disini adalah soal perbandingan Jadi satuannya kita biarkan saja tetap seperti itu Kemudian ditanya perbandingan R A dan R B R sama dengan R dikali L per A Karena hambatan jenisnya sama Jadi dicoret Karena L nya juga sama Panjangnya sama Jadi dicoret juga tersisa Tinggal luas penampang Dan luas penampang ini Kita buat luas penampang lingkaran Seperempat P D kuadrat Seperempat P nya juga bisa dicoret nantinya Jadi tersisa hanya D Diameter penghantar A dan diameter penghantar B Karena masing-masing angkanya 1 Dan 1 dibagi 1 Maka hasilnya perbandingan antara keduanya adalah 1 banding 1 Untuk soal ini diketahui Tegangan 20 volt V nya Dan hambatan R sebesar 50 ohm Pertanyaannya adalah Besar kuat arus yang mengalir V sama dengan I dikali R Untuk mencari I sama dengan V per R V nya tadi 20 R nya 50 Jadi 20 dibagi 50 Hasilnya adalah 0,4 ampere Untuk soal ini diketahui Panjang dari suatu penghantar adalah 2 meter L sama dengan 2 meter V beda potensial sama dengan 6 volt I kuat arus 3 ampere Dan luas penampang 5,5 x 10-2 mm persegi Dan kita ubah menjadi Kesatuan meter persegi Yaitu dengan cara Dikali 10-6 Dari mm persegi Ke meter persegi Pertanyaan pertama disini adalah Hambatan listrik R V sama dengan I dikali R R nya itu sendiri Sama dengan V dibagi I Yaitu 6 dibagi 3 Sama dengan 2 Dan kemudian Untuk hambatan jenis kawatnya R sama dengan R dikali L per A Jadi untuk mencari R nya Sama dengan R dikali A Dibagi dengan L R nya 2 A nya 5,5 x 10-8 Dan L nya 2 Jadi 2 yang diatas Sama yang di bawah bisa dicoret Dan hasilnya jadi 5,5 x 10-8 ohm meter Baik tuh Soal ini pertama Kita cari dulu Hambatan totalnya dari semua Karena disini rangkaiannya seri Tiga-tiganya Jadi tinggal ditambahkan saja 2 tambah 3 tambah 7 Hasilnya 12 ohm Berikutnya Yang ditanyakan disini adalah Kuat arus yang mengalir pada rangkaian Jadi V sama dengan I dikali R I sama dengan V per R R yang digunakan nanti adalah R total R dari keseluruhan dari rangkaian tersebut V nya 24 R nya 12 Tinggal dibagi saja 24 per 12 Sama dengan I sama dengan 2 ampere Baik untuk soal yang ini Pertama kita cari dulu R paralel yang ada di bagian atas ini Yaitu dengan memparalelkan 6 dengan 12 Untuk cara cepatnya Bisa dengan cara Atas dikali Bawah ditambah Akan tetapi ini hanya berlaku Untuk paralel 2 Dan tidak berlaku untuk paralel 3 Dikali adalah 17 Ditambah 18 72 dibagi 18 4 Itu untuk paralel yang bagian atas Kemudian R seri 1 R seri 1 adalah Rakaian seri Pas di bagian atas 4 tambah 48 Kemudian R seri 2 Yaitu di bagian bawah 3 tambah 5 8 juga Kemudian untuk mencari R totalnya 8 x 8 8 x 8 8 tambah 8 Atas dikali Bawah ditambah 64 bagi 16 Hasil yang 4 Pertanyaannya Tentukan kuat harus yang mengalir Pada hambatan 5 ohm Kuat harus yang mengalir nanti Dia akan mengalir melalui atas Dan bawah Atau kita sebut saja Dengan I atas Dan I bawah Nah untuk I bawahnya Nanti untuk yang mengalir pada rangkaian 3 dan 5 Itu sama Jadi untuk R nya kita satukan dulu Atau bisa kita gunakan dengan R seri yang kedua ini Jadi untuk kuat harus yang mengalir V dibagi R bawah Saya sebut saja Jadi 12 dibagi 8 Hasilnya 1,5 Ampere Baik untuk soal kali ini Kita menyelesaikan dengan Cara loop Atau tulisannya L O O P Nah untuk arah loop Bisa ke kiri Bisa ke kanan Terserah kalian Karena nanti hasilnya Akan sama saja Cuma beda Tanda plus atau min Tapi secara angka Hasilnya sama Dan untuk yang soal ini Saya coba loop yang ke kiri Nah ketika kita mulai loop kiri Kita berputar ke arah kiri Ketika mengenai 12 yang pertama Yaitu terkena bagian yang positif baterai Atau bagian yang lebih panjang Maka dari itu E1 nya plus Dan ketika kita berputar lagi Untuk yang berikutnya 12 yang satu lagi E2 nya plus Karena sama Terkena bagian positif pada baterai Jadi 12 tambah 12 Dan untuk R nya Kita jumlahkan saja semuanya 2 tambah 3 tambah 3 Hasil akhirnya 12 tambah 12 itu 24 8 I Pindah ruas Negatif jadi positif I nya adalah 24 dibagi 8 Hasilnya adalah 3 Amper Pada soal berikut ini Diketahui Hambatan R 500 Ohm T waktu 20 second Dan kuat arus I 8 Amper Pertanyaannya adalah Energi listrik yang ditimbulkan Energi listrik dirumuskan dengan W sama dengan P dikali T P itu daya listrik Bisa dijabatkan lagi Menjadi I kuadrat dikali R I nya tadi 8 R nya 500 T nya 20 Pertama-tama 500 kita kalikan dulu Dengan 20 Hasilnya 10.000 Dan 8 dikuadratkan 64 Terakhir 64 Dikali dengan 10.000 Yang hasilnya adalah 640.000 Joule Pada soal ini diketahui Alam listrik Alam listrik Menyesuaikan dengan soal yang ada di pilihan gandanya Atau menyesuaikan dengan Jawaban-jawaban yang ada di pilihan ganda W sama dengan P dikali T P nya 500 T nya 20 Berarti langsung kali saja 500 dikali 20 Hasilnya 10.000 W H Atau disingkat dengan Watt hours Lalu kemudian kita Jadikan menjadi Kilo Watt hours Yaitu dibagi 1000 Maka dari itu Besar energi listrik yang diperlukan Adalah 10 Kilo Watt hours Baik untuk soal yang ini Pertama-tama kita Melis dulu alat-alat yang ada Disini saya buat Nama alatnya Lampu 1 Lampu 2 Lampu 3 Untuk lampu 1 Yang 20 Watt Lampu 2 Yang 10 Watt Dan lampu 3 Yang 40 Watt Setelah kita tentukan jumlahnya Daya yang digunakan Dan waktunya Karena disini waktunya Sama semua Yaitu 5 jam Kita hitung energinya 400 100 Dan 600 Lalu kita jumlahkan semuanya Menjadi 1100 Dengan satuan W H Yaitu Watt hours Untuk jumlah energi Dari W H Kita ubah ke K W H Yaitu dengan cara Dibagi 1000 Menjadi 1,1 Kilo Watt hours Dan kita hitung dulu Sebelumnya Beli listrik Untuk per hari Untuk 1 hari Karena 1 harinya disini 500 Berarti 1,1 Dikali 500 Hasilnya 5500 Dan yang terakhir Kita hitung dalam 1 bulan Karena 1 bulan disini Mintanya adalah 30 hari Jadi 5500 Kita kalikan Dengan 30 Dan hasilnya adalah 16500 Terima kasih Sudah menonton videonya Like jika kalian suka Komen untuk memberikan Saran Serta subscribe Agar saya makin semangat Bikin videonya Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih